KPU Kabupaten Indramayu, Jawa Barat melaksanakan pengungutan suara ulang di tiga kecamatan hari ini. Meskipun diulang, warga masih antusias untuk menyalurkan hak suara mereka. Pemungutan suara ulang di tiga kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dilaksanakan hari ini. Tiga kecamatan tersebut yakni Kecamatan Leleah, Kecamatan Bongas, dan Kecamatan Anjatan dengan total pemilih sebanyak 828. Di TPS 03 Desa Tugu, Kecamatan Leleah, warga berdatangan sejak pagi untuk menggunakan hak pilih mereka. Pencoblosan ulang di kecamatan ini tidak untuk seluruh surat suara. Pemilih hanya mencoblos ulang surat suara Pilpres dan surat suara DPR RI. Meski dilakukan pemungutan suara ulang, antusiasme warga masih tinggi untuk menyalurkan hak suara mereka. Pemungutan suara ulang di Indramayu digelar setelah adanya sejumlah temuan pemilih bermasalah. Salah satunya adalah pemilih yang memiliki KTP dengan domisili Bekasi, namun diinjinkan untuk mencoblos tanpa surat pindah memilih. Dan langsung saja kita menuju ke Indramayu, Jawa Barat, sudah ada kontributor BTV, Chandra Kurnia. Selamat sore, Chandra. Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara ulang di Indramayu? Apakah berjalan lancar di seluruh TPS? Selamat sore, Stephanie dan juga Pemirsa. Sejak pagi tadi sejumlah warga telah menyalurkan hak pilihnya untuk melakukan pemungutan suara ulang di tiga kecamatan yang tersebar di tiga TPS, yakni di TPS 03 kecamatan Lelea, TPS 12 di kecamatan Bongas, dan TPS 15 di kecamatan Anjatan. Dari pantauan kami di lapangan, Stephanie dan juga Pemirsa, di TPS 3 kecamatan Lelea itu pemungutan suara berjalan dengan aman dan lancar, layaknya pada pemungutan suara pada tanggal 14 Februari kemarin. Dan dari pantauan kami pun terlihat ada sejumlah petugas kepolisian, yaitu Wakapores Indramayu, Ketua Bawaslu Indramayu, dan Ketua KPU Indramayu yang meninjau langsung ke TPS tempat diselenggarakannya pemungutan suara ulang. Tinjauan tersebut dilakukan agar PSU atau pemungutan suara ulang tidak kembali lagi terjadi kesalahan dan berjalan dengan lancar. Stephanie. Ya, Chandra, bagaimana dengan tingkat partisipasi masyarakat? Apakah menurun dengan adanya pemungutan suara ulang ini atau masyarakat masih antusias? Ya, memang dari pagi tadi dari pantauan kami di TPS 03 kecamatan Lelea, antusias warga terlihat masih tinggi untuk menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya. Meski hari ini merupakan hari kerja dan mayoritas warga di kecamatan Lelea tersebut sebagai petani, namun mereka masih menyempatkan atau meluangkan waktu untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum 2024 ini. Dan dari data KPPS di TPS 03 Lelea, dari jumlah DPT atau DPTB sebanyak 253 pemilih yang berpartisipasi mengikuti PSU di TPS tersebut sebanyak 167 pemilih. Jumlah tersebut lebih dari setengah total DPT atau DPTB yang terdaftar di TPS 03. Berarti atusias warga masih tinggi dalam pelaksanaan pemungutan suara itu. Namun jika dibandingkan dengan hari pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin, terdapat pengurunan atau jumlah pencoblosan yang menyalurkan hak pilihnya untuk pemilihan 2024. Pada tanggal 14 Februari kemarin, terdapat 183 pemilih yang menyalurkan atau yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 ini. Baik, terima kasih Chandra atas laporannya. Selamat bertugas kembali.